Hai assalamualaikum selamat datang di youtube channel aku Q Kitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan minuman botolan yaitu mango cheese mix Sebenarnya cheese mix sendiri udah pernah aku buatin videonya tapi versi yang strawberry Nah sekarang aku bikin yang versi manga Secara keseluruhan resepnya hampir sama Buat temen-temen yang belum lihat atau pengen lihat yang versi mangganya Silahkan tonton video ini sampai dengan selesai ya Pertama kita bikin dulu jelinya kita siapkan air sebanyak 700 ml Lalu 1 bungkus nutrijel yang kemasan 15 gram nutrijel mangga ya Lalu tambahkan gula pasir 100 gram sampai dengan 200 gram Sesuaikan manisnya dengan selera temen-temen Diaduk-aduk masak hingga mendidih Lalu setelah mendidih kita tuangkan ke dalam wadah Dan kita biarkan sampai jelinya mengeras Kalau sudah mengeras jelinya kita potong kotak-kotak kecil Setelah itu kita sisihkan terlebih dulu Selanjutnya kita haluskan mangga Ini aku pakai sekitar 1,5 kg mangga Dihaluskannya bisa pakai chopper atau menggunakan blender Tapi tanpa air ya Untuk mangganya ini aku pakai mangga harum manis Kebetulan lagi musim lagi tapi harganya belum terlalu murah Masih sekitar 30 ribu per kilo Kalau sudah lama itu biasanya bisa jadi 10 ribu per kilo Jadi untungnya lebih banyak Setelah itu tuang ke dalam wadah Lalu kita sisihkan Dan selanjutnya kita akan bikin campuran susu dengan kejunya Kita masukkan 1 liter susu full cream Aku pakai diamond Dan untuk kejunya aku pakai quick melt yang merek Pro Cheese Nah ini kita akan haluskan juga Jadi kita chopper atau kita blender lagi bersamaan dengan susu Pastikan gak ada keju yang masih menggumpal ya Jadi harus udah larut semuanya Dan setelah itu kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan air panas sebanyak 500 ml Dan kita akan seduh 4 saset denkou 1 saset denkou ini isinya yang 27 gram Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 9 sendok makan Atau sesuaikan dengan selera teman-teman Kita aduk sampai denkounya benar-benar larut Dan setelah larut seperti ini Kita gabungkan cairan denkou ini Dengan cairan susu keju yang udah tadi kita chopper Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata Dan ini udah siap Kita masukin ke dalam botol Untuk botolnya aku pakai botol 350 ml Kalau teman-teman nyari di marketplace Namanya kalau gak salah botol cantik 350 ml Pertama kita masukin dulu manganya Sebanyak 10 sendok teh Setelah semua manganya kita masukkan ke dalam botol Kita putar-putar botolnya Sampai buah manganya itu nempel di pinggiran botolnya Baru kita masukkan jelly-nya Aku pakai 10 sendok teh juga Nah supaya buah manganya yang nempel di pinggirannya itu gak turun lagi Langsung aja kita isi dengan susu kejunya Lakukan semuanya sampai susunya habis ya Nah disini aku mau kasih tips Kalau misalnya teman-teman bikin ini Terus susunya masih ada Sementara buah manganya habis Atau jelinya habis Dan males beli lagi Atau males bikin lagi jelinya Nah si sisa susunya itu bisa teman-teman jual Dijadikan cheese milk plant Jadi cheese milknya itu gak ada buah dan gak ada jelly Tinggal harganya aja lebih murah Daripada yang pakai buah dan pakai jelly Jadi tidak ada yang tersisa ya Semuanya bisa terjual Untuk mempercantik tampilannya Teman-teman bisa pakaikan stiker transparan Yang ada tulisan cheese milk dan brand masing-masing Dan tips untuk menempelkan stikernya Teman-teman cari dulu Kira-kira bagian mana nih yang paling menarik Yang paling menggiurkan Karena kan nanti itu yang akan ditaruh di bagian depan Ini dia mango cheese milknya udah jadi Tapi sebelum disajikan atau sebelum dijual Lebih baik dimasukkan dulu ke dalam lemari es Karena lebih nikmat disajikan dingin Minuman ini benar-benar enak banget Ada rasa gurih, creamy, milky dan kejunya berasa banget Satu resep ini jadinya 9 botol Dan bisa tahan sampai dengan 5 harian di dalam kulkas Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya